Intro Halo hari-hari semua, happy Sunday! Welcome back to Gilgal Kid! Hei! Kok ada The Master? Ajaib! Kak Herdy apa kabar? Kayunik! Ini beda orang! Oh iya nih Kak Herdy, bener-bener! Kok hari ini ada The Master sih? Iya aku percaya hari ini adalah hari yang spesial, makanya aku hadir The Master! Ajaib! Ajaib! Oke oke oke, kira-kira bener gak ya ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang seru banget? Tentunya! Oh gitu oke oke, terus ini The Master jadi mau disini terus nih? Aku soalnya mau nyapa adik-adik dulu! Aku tadi datang spesial buat nyapa adik-adik, dan tentunya pasti ada aku juga di segmen berikutnya! Oke oke, oh ini info dulu gitu ya? Iya betul! Oke lah! Trailer kalo di film! Oke oke oke! Siap-siap dulu! Bye bye! The Master! Ajaib! Bye Kak Herdy! Bye! Aku Kak Yuni! Aduh! Nah adik-adik, kira-kira ada sesuatu yang menarik tuh apa sih yang kayak dibilang The Master tadi? Nah tapi seperti biasa sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau mulai untuk memuji Tuhan! Kita mau nyanyi dan menari buat Tuhan Yesus! Yuk kalo gitu sama-sama dalam hitungan ketiga kita mau bilang it's time to praise God! Sama-sama ya! Satu, dua, tiga! It's time to praise God! Keti sana ya, dik-adik! Yuk kita mau berikan hujan yang terbaik buat Tuhan ya! The Love of Jesus Sweet and Marvelous! Oke! The Love of Jesus Sweet and Marvelous! The love of Jesus, sweet and marvelous The love of Jesus, sweet and marvelous Oh, oh, wonderful love Higher Higher than the sky so high Deeper than the ocean Wider than the universe Oh, oh, wonderful love Yes, sekali lagi dari awal ya kita nyanyi sama-sama Dengan gaya, oke? Oke The love of Jesus, sweet and marvelous The love of Jesus, sweet and marvelous The love of Jesus, sweet and marvelous Oh, oh, wonderful love Higher Higher than the sky so high Deeper than the ocean Wider than the universe Oh, oh, wonderful love Higher than the sky Higher than the sky so high Deeper than the ocean Higher than the universe Oh, oh, wonderful love Oh, wonderful love Oh, oh, wonderful love Sekali lagi Oh, oh, wonderful love Sekarang kita mau bilang sama Tuhan Yesus Sarangyo Sarangyo Yesus Adik-adik yang masih mau memuji Tuhan Yuk kita bilang Woohoo Yesus Mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya Kita mau menari, melompat, bertepuk tangan memuji Tuhan Oke? Oke Yesus Ku mau bernyanyi Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Ku mau bersorak melompat tinggikanmu For you are love, love, love You're good to me And you are wonderful eternally And I will love, love, love As you love me And I will sing your praise eternally Kau yang terbaik Melodi di hatiku Kau membuatku Menari, memuji-Mu For you are love, love, love You're good to me And you are wonderful Eternally And I will love, love, love As you love me And I will sing your praise eternally Sekarang kita mau angkat tangan sama-sama ya I lift my hands To praise you For you are kind to me And to your name My heart sings For you are love, love You're good to me I lift my hands I lift my hands To praise you For you are kind To me And to your name My heart sings For you are love, love You're good to me For you are love, love, love You're good to me And you are wonderful eternally And I will love, love, love And you love me And I will sing your praise eternally For you are love, love, love Yeah You're good to me And you are wonderful Wonderful Eternally And I will love, love, love And you love me And I will sing your praise eternally And I will sing your praise eternally You're good to keep And I will sing your praise eternally Come and be my all Come and be my all I want to love you more Giving you my life and all You died for me You sacrificed I won't forget you more I love you, Jesus I'll grow up knowing you I love you, Jesus I'll grow up serving you I love you, Jesus I love you, Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I'll grow up knowing you Yes, Lord Ini isi hati kami, Tuhan I want to know you, Lord You are a great big God I'm young I'm young I do not know a lot Come and be my all I want to love you more Giving you my life and all You died for me You sacrificed I won't forget you, Lord I love you, Jesus I love you, Jesus I'll grow up knowing you I love you, Jesus I love you, Jesus I'll grow up serving you I love you, Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I'll grow up knowing you Katakan sekali lagi I love you, Jesus I love you, Jesus I'll grow up knowing you I love you, Jesus I'll grow up knowing you I'll grow up serving you Amen I love you, Jesus I love you, Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I'll grow up knowing you I love you, Jesus I love you, Jesus I love you, Jesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih Tuhan biar engkau tetap hidup di dalam hidup kami Dan kami terus memberikan yang terbaik untuk engkau Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin Balik lagi nih sama Kak Yunik dan The Master Seperti yang tadi sudah dibilang sama The Master di awal Kalau kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget Iya betul, hari ini kita bergamu di dalam podcast yang luar biasa ajaib Yaitu The Master Yeah podcast The Master Ajaib Bukan potikan The Master Kita tuh mau main Oh mau main? Iya lah Oke aku juga suka main Kita mau main yang namanya bingo Bingo? Bingo bukan bingo Oh iya aduh bingo Bukan bingo Namanya Kalau mau makan kan bener ini makanan Korea pasti Bukan itu bingung Beda ini namanya bingo Nah karena Kak Yunik sudah menyebutkan nama permainannya Kalau gitu langsung aja It's time for game time Oke Kalau gitu langsung aja kita mau mulai permainan bingungnya Betul sekali pertanyaannya ada seribu pertanyaan Kebanyakan The Master Nah kita bisa lihat sama-sama nih Aku dan The Master kita juga lihat pertanyaannya Jadi adik-adik juga pasti ngelihat pertanyaannya kan? Yang mana aku gak? Ada nih kalau kita di sebelah sini The Master Nah disitu Nah disitu ada 9 pertanyaan yang perlu kita jawab Pertanyaannya mudah-mudah aku lihat Oke Nah tapi The Master kita tuh perlu berhasil untuk menjawab 3 pertanyaan Hah? Cuma 3? Aku bisa jawab 1 mungkin apa? Tidak bercanda 3 semua Nah tapi harus berurutan ya The Master mau turun nyamping ke atas ke bawah Terserah yang penting 3 pertanyaan berurutan Pokoknya yang ajaib Ajaib-ajaib Oke Kalau gitu The Master udah siap? Sudah siap Oke kalau gitu aku juga udah siap Kalau gitu kita langsung mulai permainannya Boleh Kalau gitu dimulai dari aku dulu ya Silahkan Oke aku coba lihat dulu pertanyaannya Hmm ada 9 pertanyaan Oke kalau gitu aku pilih yang tengah Oke Pertanyaannya adalah mengapa kita selalu diajarkan agar jangan takut? Masih tau gak jawabannya? Aku tau Pasti kenapa kita jangan takut? Karena kita Aku coba bingung Oh dia kalau kita ngejawab Karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita Jadi aku gak perlu takut The Master gak perlu takut Nah The Master punya Alkitab di telefon Oh ada 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 Oke Kita buka sama-sama ya Aku juga buka ya Ini di ayatnya di Yesaya 41 Coba Ayat 10 Oh aku ketemu Sudah? Ketemu ketemu Oke aku bacain ya Ayatnya seperti ini Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini alahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Tuh berarti kita gak perlu takut lagi ya adik-adik semua The Master juga gak perlu takut Siam Kak Yunek Oke kalau gitu aku berhasil di pertanyaan yang pertama Kalau gitu yang kedua langsung The Master yang jawab Aku gak boleh menang Eh gak boleh kalah Lawan Kak Herny Sama aku Kak Yunek Nah gitu dong Aku gak menjaga Coba dia dulu Gangan memilih pertanyaan Ya sebutkan nama ayahnya Tuhan Yesus Tau gak? Aku tahu Namanya Pak Yusuf Wih Aku tahu Aku kan juga ikuti Gagal Kids episode berikutnya Luar biasa Luar biasa Ajar Oke Karena The Master udah bisa Kalau gitu sekarang giliran aku lagi ya Aku mau pilih pertanyaan Oke yang sebelahnya deh sebelahnya ya Yang dibangun kembali oleh Nehemia Dan Bangsa Israel Aku tahu nih jawabannya Aku tahu Pasti yang dibangun kembali adalah Adiknya Nehemia Kan dibangunin Bukan Bukan dibangunin karena tidur Masih ini yang dibangun Tahu gak Pak? Oh itu pasti Kings ya Gedung ya mungkin Nah jawabannya adalah Tembok Yerusalem Wah hebat Nehemia Nah sekarang aku mau ajak The Master untuk buka lagi ayatnya Boleh? Nah kita mau buka di Nehemia 2 Nehemia 2 Ayat 17 sampai 18 Oke ketemu Ketemu Nah bunyinya gini Dan seluruh kitab Nehemia menceritakan tentang pembangunan kembali Tembok Yerusalem Luar biasa nih Tuh kan Aku dapet lagi satu Aku harus menghalangi kayu unik Iya silahkan Aku harus memilih pertanyaan ini yaitu Samson akan kehilangan kekuatannya Jika Jika apa? Jika kecapean Mungkin main badminton mungkin Bukan 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 Iya kalau capek enggak capek Iya Tapi bukan itu jawabannya Samson akan kehilangan kekuatannya Jika rambut panjangnya dipotong Dipotong rambut Luar biasa Percaya enggak sama aku Enggak yaudah kalau gitu kita baca aja ayatnya Baca lagi dong Ada sih ayat kitab juga Ada Nih kita buka sama-sama ya Di Hakim Hakim 16 ayat 17 Hakim Hakim 16 Oh iya iya Ayat 17 Nih kita baca ya Mencatat bahwa kekuatan Samson terletak pada rambut panjangnya Dan jika dipotong kekuatannya akan hilang Oh begitu Kalau begitu The Master juga enggak mau cukur rambutnya Biar kekuatannya enggak hilang Aduh Oke lah Baiklah kalau begitu Ya Nah Ya Menang Aku udah berhasil Aduh Nah kalau gitu aku bilang Aduh 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 Nah Enggak apa The Master Kalau gini berarti kan kita tahu nih Dan diingatkan kembali bahwa Kita harus lebih rajin lagi Baca kita Aduh Aku tapi memang seti Baca Tuhan Nah The Master ingat ya Ini kali gitu ya Baca Harus lebih rajin Oke Siap Oke deh Kalau gitu permainan kita hari ini sampai disini aja nih adik-adik semua Oke selanjutnya kita podcast The Master Oke Enggak dong Enggak kita enggak mau podcast Ya Ya Gimana dong Ya Ya Kalah deh Nah adik-adik gimana Tadi udah liat kan aku main sama The Master Tadi kita mainnya bingo Hmm Tapi kalau diliat-liat dipikir-pikir Hari ini permainan binggon itu ada hubungannya dengan firman Tuhan Ayat-ayat yang ada di Alkitab Hmm Kira-kira hari ini kita mau belajar ini apa ya Nah kalau gitu kakak Yurik mau ajak adik-adik semua untuk kita mau nonton video ini sama-sama Supaya kita tahu hari ini kita belajar tentang apa sih Kalau gitu yuk kita nonton sama-sama Come and see The Temptation of Jesus This is Jesus Heyo Who is the Son of God and the Savior of the world Jesus was born in Bethlehem And grew up in Nazareth Where he grew in wisdom and favor with God and man Oh, I see Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals. Oh, hey there, friend. For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything, so he was hungry. Satan came to him and said, Hey, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus knew God's word, and so he answered, No, the word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, If you are the Son of God, jump off. Aw. For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Wait. But Jesus said, The word of God also says, You must not test the Lord your God. Now. And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, I will give it all to you if you kneel down and worship me. But Jesus said, Get out of here, Satan. For the word of God says, You must worship the Lord your God and serve only him. Then Satan went away and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. Yeay! Tuhan Yesus menang atas si Iblis. Keren banget ya adik-adik. Kita lihat ya tadi di video yang kita barusan banget nonton itu. Tuhan Yesus dibawa sama Iblis ke sebuah padang gurun. Untuk diapa? Untuk dicobai. Tuhan Yesus, Iblis berusaha untuk mengecoh Tuhan Yesus lewat apa adik-adik? Coba adik-adik bisa tebak gak? Bener banget perkataan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mampu untuk bisa melawan setiap serangan itu. Kita belajar bahwa betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar gak cuman sekedar baca, gak cuman sekedar dengar. Tapi juga dibaca, direnungkan, dihafalkan dan diperkatakan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang membangun dan membangkitkan iman kita adik-adik. Ketika ingin iman kita itu bangkit dan tumbuh di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk bisa melawan setiap serangan-serangan yang Iblis lemparkan di dalam kehidupan kita. Iblis itu bisa dibilang pinter. Kenapa? Karena dia tahu selah-selah yang bisa dia pakai untuk menyerang kehidupan kita. Tapi ketika kita memproteksi kehidupan kita dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu yang akan menolong kita sehingga kita gak mudah jatuh di dalam dosa. Nah adik-adik betapa pentingnya ya ternyata firman Tuhan dalam hidup kita. Terus kita harus gimana dong kakak supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus yang sanggup untuk melawan setiap serangan Iblis. Balik lagi kita perlu untuk baca firman Tuhan, kita renungkan, kita hafalkan, dan kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik mungkin bisa mulai belajar dari apa? Yang pertama paling gampang ayat hafalan. Nah setiap kali kita ibadah, kita kan selalu belajar tentang ayat hafalan ya. Ada selalu paling enggak satu ayat hafalan yang dibagikan buat adik-adik. Adik-adik yang lebih kecil yang mungkin belum bisa baca sendiri, adik-adik bisa minta agar mama, papa, atau para pendamping membacakan setiap hari ayat hafalan yang kita pelajari. Nah dengan demikian kita sedang melatih iman kita untuk timbul. Tapi untuk adik-adik yang usianya sudah lebih besar, adik-adik bisa mulai belajar sendiri dulu. Dengar ayat hafalannya, terus pinjem. Mungkin adik-adik belum punya Alkitab di rumah, maksudnya punya sendiri ya. Tapi adik-adik bisa mungkin pinjem sama mami atau daddy. Boleh enggak pinjem Alkitab fisik, aku mau mulai belajar baca firman Tuhan. Adik-adik bisa buka di dalam Alkitab, adik-adik baca setiap hari, mulai dari satu ayat. Lalu adik-adik hafalkan dan perkatakan ayat tersebut. Tapi enggak cuma sampai di situ aja, apalagi adik-adik belajar untuk mulai membaca Alkitab secara keseluruhan cerita. Satu perikot atau satu pasal. Nah adik-adik setelah ini kan kita akan mendengarkan hafalan, kita akan mendengarkan penjelasan. Bagaimana caranya sih kita baca Alkitab? Bagaimana sih caranya kita buka Alkitab? Kitab dibagi menjadi dua bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Lalu bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka kita perlu mencari kitab Yohanes di perjanjian baru. Lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar. Dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, kakak Hermia akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Nah adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa kita perlu tunduk kepada perintah dan perkataan Tuhan. Supaya kita mampu untuk melawan serangan si iblis. Nah caranya gimana untuk tahu perkataan dan juga perintahnya Tuhan? Caranya dengan membuka dan membaca Alkitab kita. Karena semua perkataan Tuhan ada di dalam Alkitab kita tersebut. Setelah kita baca, kita renungkan, kita lakukan dan tentunya harus kita perkatakan. Supaya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh dan kita bisa melawan setiap serangan dari si jahat atau si iblis. Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Yaakobus 4 ayat 7 Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Wah adik-adik gak kerasa ibadah hari ini ternyata udah mau selesai. Nah eits, tapi sebelum kita berpisah, kakak Inik mau ajak kita semua untuk berdoa dulu yuk. Maka Inik mau ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih kalau kami diingatkan kembali untuk terus mengingat tentang firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami supaya menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aamiin. Parents jangan lupa untuk mengecek Parents Guide yang tersedia di Youtube at GBI Gilgal. Atau di Instagram at Gilgal Kids. Kali gitu bye semuanya. See you next week. Tunggu. Kakak Inik dan Kakak Herni rindu untuk bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua nih secara apa kan? Secara on-site. Betul sekali. Jadi Kakak Inik mau ngajak adik-adik semua yang mungkin selama ini belum pernah datang. Betul. Untuk ikut ibadahnya secara on-site. Yuk Kakak Inik dan Kakak Herni mau ajak adik-adik semua. Nah sebelumnya di Gilgal Kids kita punya lima kebaktian nih Kakak. Ada lima kali ibadah setiap minggunya ya Kakak Inik. Ibadahnya ada di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5 sore. Nah tapi Kak Herni sebelumnya buat adik-adik yang mau datang ibadah secara on-site. Adik-adik perlu melakukan pendaftaran lebih dahulu. Betul banget, pendaftaran dibuka setiap hari Jumat jam 12 siang. Jangan lupa melakukan pendaftaran melalui aplikasi MyGilgal atau link yang ada di Instagram Gilgal Kids. Nah dan juga buat adik-adik yang mungkin Kak boleh tau gak nih alamat lengkapnya? Belum pernah datang kesini. Nih alamat lengkapnya ada di bawahnya. Ada disini. Nah kalau gitu Kakak Inik dan Kakak Herni mau ketemu sama adik-adik semua secara on-site. Betul, ingetin papa mama untuk mendaftar terlebih dahulu. Sampai ketemu hari Minggu. Terima kasih.